Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan HUMAS Kementerian PAN-RB. Izin Bapak perkenalkan, saya Delilah dari HUMAS Kementerian PAN-RB. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa wawancara ini untuk kebutuhan pemberitaan di website Kementerian PAN-RB. Baik Bapak. Izin Bapak apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas, jelas. Siap. Baik Bapak, sebelum wawancara nanti dimulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama, dan jabatannya ya Bapak. Bisa kita mulai Pak wawancaranya? Bisa. Baik, siap. Mungkin saya memperkenalkan diri pertama. Nama saya Renung Rubia Taji, jabatan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limba P3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Nah, ini saudara saya, monggo. Terima kasih. Nama saya Koderi, Koderi. Jadi K-O-D-I-R-I. Koderi, panggilan Koderi. Supaya sudah diingat. Jabatan saya, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Selaku, inovator dengan bio. Inovator TPA Wisata Edukasi. Ada tiga. Satunya Pak Rudi. Pak Rudi itu juga inovator. Bertiga. Ya, dulu. Baik, siap ya Pak. Terima kasih. Baik. Pertanyaan-pertanyaan, Bapak, ini kan Kabupaten Malang hadir dengan inovasi TPA Sampah Wisata Edukasi seperti itu. Bisa dijelaskan, Bapak, ini inovasinya seperti apa dan bagaimana kondisi awal di Kabupaten Malang sehingga munculnya, sehingga muncul inovasi ini. Silahkan, Bapak. Terima kasih. Ada latar belakang kenapa ada TPA Wisata Edukasi. Satu, latar belakangnya ada undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Bahwa pengelolaan sampah di TPA harus minimal control and feel. Gak boleh open dubbing. Itu bunyi regulasi. Dasar kedua, latar belakangnya ada PP 18 tahun 2018 juga tentang Kepanjen yang dulu kecamatan menjadi ibu kota Kabupaten Malang. Sehingga, yang dulu keberadaan TPA ini di pinggir kecamatan Kepanjen, belah kecamatan, kesesuaian tata ruang menjadi di jantung kota Kepanjen. Itulah terblakangnya. Sehingga, mencari TPA sulit. Bagaimana tantangan bagi pemerintah Kabupaten Malang, bagaimana TPA ini bisa, yang dulu tidak diminati banyak lalat bau dan sebagainya, diminati oleh semua pihak dan tidak mengganggu pencemari masyarakat. Muncullah ide bahwa ini dicak, muncul ide bahwa TPA menjadi TPA menuju TPA Wisata Edukasi. Barangkali itu, latar belakangnya nanti silakan Pak Renung, apa sih inovasinya, monggo Pak Renung. Jadi seperti itu, jadi TPA ini dulu memang di pinggir kota, terus kemudian ada perkembangan ibu kota Kabupaten Malang, yaitu di Kepanjen. TPA ini di tengah kota, gantung ibu kota Kabupaten Malang di Kepanjen. Bagaimana membuat TPA ini menarik, kita harus berinovasi. Nah, dengan apa ini, kita awalnya ya menuju TPA Wisata Edukasi Talang Agung di Kepanjen. Akhirnya setelah mendapat top 25 kementan inovik tahun 2015, nah itu mulai apa ini, apa ini, terus-terus bergerak. Nah, inovasinya memang ini mengajak masyarakat ya, ingin belajar. Di sini tuh ada semacam semangat untuk merubah mindset masyarakat yang ingin belajar mengelola sampah. Nah, akhirnya layanan di sini itu bukan hanya layanan di Kabupaten Malang, adalah layanan untuk saudara-saudara kita yang dari luar daerah seluruh Indonesia yang ingin belajar bagaimana mengelola sampah yang sederhana tapi bisa berbaik. Itu Mbak, seperti itu Mbak. Baik Bapak, ini pengelolaan sampahnya ini secara nyatanya hasilnya seperti apa Pak? Kalau hasilnya, kalau hasilnya ya, jadi hasilnya. TPA ini, ini gas metannya diambil, diambil. Jadi kita memining, memining gas metan itu kita ambil, tapi enggak kita buat untuk listrik, enggak. Tapi ini kita ambil, kita distribusikan ke warga dengan sistem, apa ini, pipa, sistem perpipaan. Nah, nanti masyarakat menggunakan langsung di kompor masing-masing dapur, itu langsung diklek gitu Pak. Itu pengganti LPG. Jadi, nah itu gratis, karena selama ini beliau itu kan kena jimbahnya bau. Nah, tapi sekarang dengan gas metan diambil, itu enggak ada bau di sini. Ya, memang bau sedikit lah, tapi sudah enggak. Nah, jadi setelah sampai, apa ini, TPA itu diambil gas metannya, dalam kurun waktu 2-4 tahun, itu kan habis gas metannya. Nah, atasnya baru bisa ditanam. Nah, di sini, ini akhirnya nanti menjadi semacam RTH, apa itu, taman-taman Kabupaten. Jadi, apa ini, perkembangan seperti itulah. Nanti, bagaimana kelanjutan inovasi? Ya, terus. Kami nanti, TPA kami bukan TPA yang landfill, tapi lebih TPA yang, apa ini, lebih ke advance, itu lebih ke recycle. Jadi, recycle-nya, semacam pabrik sampah lah. Mungkin, ya, apa ini, mungkin kapasitasnya enggak gede-gede banget, enggak seperti di ini ya, Bantar Gebang, gede-gede, enggak. Kita memang di sini, kita batasi, jangan sampai, sampai 200 ton per hari. Kalau sampai itu, nanti, itu ada komplik dengan masyarakat. Itu, Pak. Jadi, kalau manfaat dengan masyarakat, sekitar sini, ya, mendapatkan gas. Ada penyebutan lapangan kerja, di sini juga ada namanya recycle center. Jadi, kalau saudara kita, apa itu, apa itu, pengais sampah yang di sini ada 13 orang, Pak. Nah, selama ini kan di, apa itu, penjual sampahnya kan jauh. Nah, kita mendirikan recycle center. Nanti kita beli, nah, terus kita olah lagi. Nah, nanti ada selisih harga itu buat operasional dari, ini sudah kita lakukan. Nah, nanti ke depan, ini yang kita tawarkan. Makanya, ini keberlanjutan dari inovasi kita ini. Oh, enggak, ini ada tambahan dari saudara saya. Jadi, sebetulnya yang dibenak kita ini, kita persepsi bagaimana TPA di Indonesia ini pasti dihindari. Banyak lalat, mencemari, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa kok mencemari? Karena tidak terkendali. Karena gas metan, gas metan itu kalau tidak kita tangkap, ya menguap di atmosfer. Kalau para ahli, pada penelitian terdahulu, 1 ton gas metan setara dengan 21 ton CO2. Bahayanya. Ketika kita tangkap dengan sistem perpimbangan Samen Parnung, kita kendalikan. Padahal itu energi. Kenapa sih hanya dikendalikan? Makanya kita manfaatkan. Kita manfaatkan menjadi energi, renewable energy untuk kemanfaatan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Yang sudah replikasi di sini, sudah 111 kota kawan seluruh Indonesia. Begitu. Jadi aspek lingkungannya kena, aspek sosialnya kena, aspek edukasinya kena, ekonominya nyampe. Sehingga dengan TPA wisata edukasi membuat semua bisa fit. Bagus. Terima kasih. Baik Bapak. Ini kan sudah berjalan semenjak tahun 2010 ya Bapak? Baik. Dampak signifikannya tadi kan sudah dijelaskan. Dampak sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan seperti itu. Sampai dengan saat ini, mungkin dari segi angka, bagaimana dengan keadaan ekonomi masyarakat dengan adanya inovasi ini? Saya lanjut sebentar ya. Nanti dihajukan beliau. Yang dulu, masyarakat sekitar TPA ini kan protes-protes gitu ya. Ini dampak sosial. Mau ditutup kek, bau kek, segala macem kek. Karena sekarang dengan keberan TPA, kita tangkap gasnya, kita purifikasi, kemudian kita alirkan ke masyarakat sampai 260 sambungan gratis mereka. Mereka sudah tidak mengeluarkan duit dong. Mereka nyaman. Tidak bau, tidak mengeluarkan duit, hati LPG, dan seterusnya. Di sana harapannya menjadi muncul ekonomi kreatif di masyarakat. Dengan keperadaan potensi renewable energy itu. Lanjut Pak Renu. Jadi kunjungan, jadi ini kan banyak kunjungan ya. Seperti yang kami sampaikan tadi di paparan Pak Bupati itu ada kunjungan. Ini, apa ini? Ya ini sebenarnya teman-teman masyarakat sekitar sini juga bisa. Apa itu? Apa ya? Bawa dagangannya gitu ya, kaos. Itu sering, sering. Jadi kunjungannya sangat sering di sini. Jadi satu bulan itu. Jadi gini, kalau perguruan tinggi. Misalkan dia bawa lebih dari 40 orang ya. Nanti kita buatkan elektron. Nah, ini memang enggak kita kenakan biaya. Enggak. Cuman kalau dia harus bawa konsumsi sendiri. Jadi kalau kita nyediakan, cuman nyediakan itu aqua. Tapi kita sediakan tempi metan, kopi metan. Nah, ini brand kami. Tempi metan, kopi metan. Nah, sekarang ada lagi. Dimasak gas metan itu maksudnya. Bukan kita minum kopi metan. Nah, terus ada lagi open upi gunung kawi. Pernah ke gunung kawi, Mbak Eh? Belum, Bapak. Nanti ke sini. Nanti saya ajak ke gunung kawi itu cari pesugian. Ya. Mestilah terkenal. Di Malang itu, di Malang itu mesti di sini. Jadi itu. Jadi seperti itu. Kalau memang kita enggak pernah menghitung. Tapi ini dari Bapak Nas. Dari Bapak Nas ini ada bukunya. Nah, untuk mereplikasi dari sekian punyaan kemenpan yang inovasi. Enggak ada buku dokumen ini. Terdokumentasi dan teradministrasi. Ini bisa diambil yang datang ke sini. Bisa bawa ini pulang untuk di. Target kami 513 kabupaten kota. Semua open dumping. Nah, kalau belajar di sini. Pasti sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2018. Terus, untuk menjaga ini. Untuk menjaga bagaimana inovasi kita berlanjut. Ini kami lakukan. Survei pelayanan ini. Kepuasan pelanggan. Masyarakat. Ini berdasarkan aturan kemenpan juga. Itu yang kita lakukan. Nah, itu Pak. Terdokumentasi dan teradministrasi. 2018-2019 kita buat. Selalu buat. Termasuk TPA ini kita nilai. Nah, itu Pak. Jadi itu. Jadi semangat kami. Jadi, mulai tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Sampai 20 ini sebenarnya. Mau kita replikasi. Di dana ya, apa ya? KLHK. Di ke. Manadu. Ini. Muara. Bukan Muara. Di. Manadu juga. Bakatobi. Bakatobi. Iya, Bakatobi. Minahasa. Minahasa. Yang sudah terdatangan kerja hacamah. Pak Bupati kami dengan Pak Bupati Minahasa. Pak Bupatinya datang ke sini langsung. Datang ke sini langsung. Ada sembilan kepala daerah sudah datang ke sini. Salud. Ya, itu. Kita tapi tidak berbagi diri. Harus memperbagi terus. Terus ini kita belajar terus. Bagaimana manajemen pengelolaan di TPA itu. Ya, mungkin nanti kami mau pensiun, ya nanti ada penggantinya. Kita terdokumentasi. Berarti terdokumentasi dengan baik ya, Bapak. Jadi ketika ada yang ingin belajar seperti itu, akan mudah gitu. Melalui dokumentasi-dokumentasi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Malang seperti itu ya, Bapak. Ada petunjuk praktisnya ada. Sejarahnya ada. Ini untuk menilai kepuasan pelanggan yang datang ke sini. Kepuasan KSM ada. Ada lagi nih yang tebal untuk ganjel ini ya. Ganjel ini, saya buat ganjel ini ya. Ya, Bapak. Berarti ini inovasinya asli dari Kabupaten Malang seperti itu. Geng, geng. Masa ini enggak lah. Ya, sebenarnya ini gara-gara gini loh. Beliau, beliau ini kasihan. Kepala seksi kebersihan. 2009 sebenarnya. Nah, dia peraih Kalpataru tahun 2013. Wah ini mentang ini, kode RI. Kode Republik Indonesia. Ini namanya Pak Sutrisno. Pak Sutrisno merenungkan kode RI untuk NKRI. Sutrisno merenungkan kode RI untuk NKRI. Namanya renungkan ini? Ini Sutrisno. Ini Pak Sutrisno. Renung. Ini Pak Sutrisno. Ini Pak Sutrisno. Ini renung. Ini moto kami. Tapi kalau ada Pak Bupati, saya enggak berani ngomong. Saya takut. Kalau itu ya Pak Sanusi. Pak Sanusi merenungkan kode RI untuk NKRI. Semangatnya itu. Jadi kita menyemangati. Di sini tuh lebih menyemangati. Kalau biaya kita minim. Biaya minim. Makanya kalau daerah lain belajar di sini, terus mengembangkan daerah sana dibiayai, dia lebih bagus. Seperti mana? Kocokerto, kota. Kendari. Kendari. Banjar. Kabupaten Banjar. Tolong Agung. Makanya nanti kalau tangrang. Baik ke sini atau ke Banjar. Belajar dari mana? Dari. Dari Renung. Karema. Kode RI. Renung. Kode RI, Renung. Tujung-tujungan ini. Tujung-tujungan gini. Lalu Pak, implementasi inovasi ini, apakah ada kendala seperti itu Pak? Walaupun ada kendala, bagaimana cara mengatasinya? Tentu dong. Dan itu kan duit. Otak saya bisa, duitnya enggak ada enggak bisa. Tapi tetap berkembang, walaupun seminim mungkin. Kami mengembangkan, ya ini Pak Renung juga dengan kami, ini mengembangkan ada TPA lagi satu, wisata bambu petung. TPA ada lagi yang ditangkap dengan bambu petung, dengan bambu. Tidak ada akar rotan pun. Jadi, ada. Itu yang dinikmati oleh 160 masyarakat dikitar. Waste to energy. Bromo. Tidak ada dekat rotan di Semeru. Ada lagi. Datang ke Malang dong. Ya Pak, saya antar nanti Pak. Ya antar senya. Pokoknya gratis kemana-mana saya antar. Kalau ke Malang, Mbaknya dengan timnya, jangan minta apa-apa. Minta apa saja boleh. Jangan turunnya bintang dan bulan, turun ke bukidangan. Silahkan, minta apa. Jadi kan masalahnya, kebanyakan itu dari segi anggaran lah, kalau bisa dibilang. Apakah ini nanti akan ada kemungkinan untuk kolaborasi atau kerjasama dengan pihak swasta, maupun NGO seperti itu Pak, Inovasi? Ya. Jadi, kita di sini sebenarnya sudah ada venue-venue. Jadi ada rumah kompos, ada rumah, rumah apa ini? Rumah recycle center. Ini yang kita tawarkan ke teman-teman NGO. Misalkan melakukan pelatihan berbayar, mau nggak silakan. Tapi kami nggak melakukan. Maksudnya, dia kan ada konsumsi, ya berarti untuk itu. Tapi dia melakukan seperti gini. Saat ini juga dilakukan ini, pelatihan kompos. Ini ada anak komunitas. Jadi di Kabupaten Malang, penggerak sampah, itu namanya Ngalam Wiesbank. Nah, namanya Ngalam Wiesbank, dia melakukan pelatihan. Serta ini melakukan pelatihan. Jadi, kami di sini itu nggak menutup. Nggak menutup. Silakan, mau memakai lokasi ini sebagai apa ini, apa ya, tempat edukasi, monggo. Buat camping pun, ya. Pernah ini di sini itu didatangkan sekitar 2.500 orang. Itu waktu itu ada acaranya Pak Gubernur Jawa Timur, yang datang itu sekitar 2.700-an. Itu yang ini. Jadi, kami sangat terbuka sekali. Nah, dalam rangka menangkap, apa ini, replikasi, replikasi seperti ini, kami, monggo, silakan, gampang sekali. Kalau mau, misalkan Bupati Wali Kota ingin ke Kabupaten Malang, ya nanti suratnya ke Bupati. Tapi kalau misalkan Kepala Dinas sendiri, ya nanti langsung aja ke Dinas. Nah, langsung ke lapangan. Nah, intinya, minta apa saja boleh. Jangan minta bintangkan bulan setur ke bumi. Jadi, itu. Semangat kami untuk mereplikasi. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan gini. Tanggal 26 April 2018, ada kebetulan, ada teman-teman KPK. Bukan KPK yang pakai rompi loh ya. Saya pakai rompi. KPK pencegahan. Pencegahan yang datang ke sini, itu ada empat orang datang ke sini, saya ajak ke sini. Untuk melihat, untuk bagaimana sih, apa ini, apa itu, pesan dan pesannya. Ternyata luar biasa. EPA ini harus direplikasi daerah lain. Itu. Ada. Ada dokumennya saya ini. Pokoknya terdokumentasi dan teradministrasi. Nanti kalau Mbak E minta, saya kirimi Mbak. Nanti materi-materi ini saya kirimkan semua. Siap, siap Bapak. Dan bilang turun ke bumi lah. Ya. Lalu, untuk inovasi ini, Pak. Harapannya ke depan untuk masyarakat atau bahkan untuk wilayah-wilayah lain seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya begini. Yang penting itu kan sebetulnya ada regulasi undang-undang 18 tadi, tahun 2020 tentang pengolahan sampah. Ada undang-undang 32 tahun 2019 tentang perlindungan pengolahan lingkungan. Aspek-aspek lingkungan itu penting. Kemudian aspek sosial, aspek ekonomi, kita kembangkan aspek edukasi. Bagaimana bumi ini selamat? Ya, karena kita harus menyelamatkan lingkungan. Pengolahan lingkungan ini wajib. Karena ada narona. Nah, corona itu narona. Ya. Itu bahasa Madura itu. Bahasa Madura narona. Karena manusia ini sudah tidak peduli dengan lingkungan. Koncul narona. Ya, corona itu. Banyak kali itu. Silahkan, Pak Renung. Jadi gini, kalau misalkan bagaimana sebenarnya gini, sampah itu adalah penciptaan napangan kerja. Ini di tempat sampah. Sampah itu ada singkatan, Mbak. Semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Sampah. S. S. Sampah. Semoga. A. Allah melimpahkan P. Pahala A. Atas H. Hambanya. Semoga melimpahkan pahala atas hambanya. Memotivasi. Semua yang datang kita motivasi. Kalau kami sendiri sih, sebenarnya kalau kita namakan bayi'at. Tapi nanti kalau ada buat ini tidak boleh. Tidak apa-apa bayi'at. Yang bayi'at saya. Tidak apa-apa. saya tak ngomong bayi'at. Sebenarnya sampah ini, kami di sini kan juga membentuk recycle center. Itu juga penciptakan lama kerja. Bukan pegawai negeri, bukan pegawai ini ya, apa ini, pegawai yang di danai APBD. Bukan. Itu adalah margin yang ditimbulkan dari penjualan sampah sehingga penciptakan lama kerja. Ini sudah kita lakukan. Kalau ini lingkungan ekonomi, sosial, kembali lagi. Terus kemudian kalau pembuatan gas seperti tadi, ini kan yang semula ada masyarakat ada konsumsi LPG sekarang tidak usah mengurangi. Itu kan ada apa ini, ada simpanan, tabungan di masyarakat. Terus kemudian yang datang ke sini yang pasti kan tidak tidak kita tarik biaya. Nol lupiah. Nol lupiah, Pak. Nol lupiah. Diponggo, silakan. Mumpung belum dibayar, belum diperdakan. Kalau sudah diperdakan, harus bayar, dok. Bayar, dok. Nanti kalau saya sudah pensiun saja disuruh bayar, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya wilayah kabupaten malang ada keberadaan RPA ini manfaat, tapi untuk daerah lain yang ingin belajar, monggo, silakan. Mulai dari Ateh, kemudian ke Pulauan Kepri, kemudian Riau, terus mana? Metro, Lampung, Kalianda, Jawa, semua. Ada terdokumentasi dan teradministrasi. Kata kuncinya itu. Terbuka lebar untuk wilayah-wilayah lain untuk belajar seperti itu ya, Pak. Siap. Ya tadi, Pak Sutrisno merenungkan kode RI untuk NKRI. Salam alema. Alema. Salam ati semua. Alema. Baik, baik-baik saja, Bapak. Baik, baik-baik saja. Biasanya pelaksanaan kompetisi inovasi keadaan publik dilaksanakan secara langsung di Jakarta seperti itu ya, Bapak. Datang langsung. Tidak dengar tadi. Oh, diulang. Mohon. Terkait dengan pelaksanaan KIPP tahun ini, biasanya dilaksanakan secara langsung di Jakarta. Wawancara dan presentasinya dilakukan secara langsung di Jakarta. Tahun ini kita dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang membuat kita harus melaksanakan semuanya secara virtual. Nah, bagaimana kesan Bapak terhadap terhadap pelaksanaan KIPP tahun ini yang dilakukan secara virtual? dengan saya ini. Dengan KIPP. Sebenarnya tidak masalah. Tapi sebaiknya untuk pair, untuk pair, 15 ini dikunjungi semua. Itu, itu baru sip. Jadi, tim dari Jakarta melihat semua 15 itu. Benar tidak? Kalau saya sih, tidak 15 tidak apa-apa. 5 saja. Artinya yang presentasinya bagus. Ya, salah satunya Kabupaten Malang ini. Ya, Kabupaten wajib ini. Wajib ini. Wajib datang lah. Sudah diperiksa KPK. Iya, KPK periksa. Dan yang 14 itu kan belum diperiksa KPK. Iya. Kita sudah mendapat rekom KPK. Mana? 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 Rekomnya? Nanti, kita kirim lah. Lihat. Bukan, Pak. Lengkap semua udah. Jadi, harapannya begitu. Datang sehingga puas. Betul. Kita memberi 5. Top 5 itu tidak sia-sia lah. Nah, ini, Pak. Ini catatan KPK. Ini catatan KPK. Tikat itu. Ini catatan KPK. Ada KPK-nya ini. Gimana? Berarti harapannya tadi. Ada KPK, ada PKK juga. Siap, siap, Pak. Ini bagus sekali ya inovasinya, Pak. Semoga inovasi ini lanjut ke tahap selanjutnya, Pak. Bahkan sampai kita. Mau dubungan ya. Mau dubungan ya. Siap. Nanti kalau nggak masuk, saya mencari. Baik. Baik. Saya cari. Baik. Sama, Mbak. Sama, tadi itu saya lupa. Tidak. Sama, Mbak. Melilah. Melilah. Nanti saya cari. Kan pojokan situ, kantornya kan. Lantai juga muling. Ya. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Salam inovasi. Yeay. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.